Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah bertemu lagi di pembelajaran IPS hari ini Tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia Selamat menyimak ya Sebelumnya, mari kita simak apa itu perubahan sosial Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi Pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya Termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat Lalu, apa itu perubahan budaya? Perubahan budaya sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial Sekarang, apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya itu adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Mencakup perubahan budaya yang didalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern Mari kita perhatikan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya Yang pertama yaitu bertambahnya penduduk Yang kedua, adanya penemuan baru Yang ketiga, terjadinya konflik atau peperangan Yang keempat, adanya perubahan lingkungan alam seperti gempa bumi, tsunami, atau gunung meletus Dan adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain Anak-anak, amatilah gambar di bawah ini Ada gambarnya kerbau Petani menggunakan kerbau untuk membajak sawah Kemudian, ada gambarnya petani membajak sawah dengan menggunakan traktor Ada gambarnya setrika pada zaman dulu Ada gambarnya setrika yang sudah menggunakan listrik pada zaman modern Ada gambar mesin ketik Dan ada gambar laptop Seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya Salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Yaitu dengan berkembangnya teknologi Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru yang lebih canggih dan modern Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern Sebagai hasil modernisasi Masyarakat modern Masyarakat modern sebagai hasil modernisasi Apakah modernisasi itu? Mari kita cari tahu Mengenai apa itu modernisasi Modernisasi berarti proses menuju masa kini Atau proses menuju masyarakat modern Modernisasi dapat pula berarti Perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat Ada pula ciri-ciri masyarakat modern Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan Memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri Sangat menghargai waktu Rasa percaya diri yang tinggi Percaya ilmu pengetahuan dan teknologi Dan menghargai orang lain Ada pun dampak modernisasi terhadap perubahan sosial budaya Perubahan yang terjadi pada sosial budaya disebabkan karena perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini Revolusi ini dapat merubah kultur serta sosial yang sejak dulu ada Dampak modernisasi ini mengandung hal positif maupun negatif bagi budaya serta sosial Pengaruh positif modernisasi terhadap perubahan sosial budaya Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap Tata nilai merupakan cara berpikir atau aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Di antaranya sebagai berikut Memiliki alam pikiran atau state of mind yang terbuka terhadap pengalaman baru Memiliki kesanggupan membentuk dan menghargai opini Berorientasi ke masa depan Melakukan perencanaan Percaya terhadap ilmu pengetahuan Memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu dapat diperhitungkan Menghargai orang lain karena prestasinya Memiliki perhatian terhadap persoalan politik masyarakat Mengejar fakta dan informasi Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi Silakan amati gambar tersebut Pada zaman dahulu atau zaman tradisional Petani membajak sawah menggunakan kerbau Kerbau Pada zaman modern, petani membajak sawah menggunakan traktor Tata perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat Membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi Modernisasi membawa masyarakat pendukungnya untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar Ada pun dampak atau manfaat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi Yaitu Transportasi Komunikasi Ekonomi Pertanian Pendidikan Pendidikan Selanjutnya, pengaruh negatif modernisasi terhadap perubahan sosial budaya Silahkan Kalian amati gambar tersebut Yang pertama, Westernisasi Apa itu Westernisasi? Westernisasi Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisnya Yang meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa bayar Westernisasi Westernisasi tanpa disadari telah banyak dilakukan oleh masyarakat Seperti gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut kepirang-kepirangan Yang kedua, demoralisasi Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya ahlak atau moral seseorang yang ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini diantaranya adalah pembunuhan, pencurian, korupsi, dan sebagainya Akibat dari demoralisasi selanjutnya adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang Yang keempat, kriminalitas Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar normalisasi Dampak negatif yang kelima, pencemaran lingkungan Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi cemar atau kotor Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, set, dan energi atau komponen lain ke dalam lingkungan Yang keenam, kenakalan remaja Kenakalan remaja menjelaskan bahwa kenakalan remaja sebagai gejala patologis sosial pada remaja Yang disebabkan oleh satu bentuk pengapaian sosial Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perlaku yang menjelaskan Yang ketujuh, individualisme yang semakin tinggi Individualisme bisa disebut sebagai perlaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain Banyak sikap individualis yang berkembang di sekitar kita Di antaranya adalah menggunakan mobile phone tanpa memperhatikan keadaan di sekitar kita Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai Demikian penjelasan tadi Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak dan memperhatikan materi pembelajaran hari ini Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua Tetap jaga kesehatan dan kebersihan Selalu berbuat baik Dan tetap melaksanakan ibadah sunnah dan wajib Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh